Saya wanti-wanti musim kemarau Boleh Saya wanti-wanti nih Pak Makanya Bapak Arit saja kan dia nama-nama Malah membuat dia lebih rimbun Siap, siap Di samping saya ini adalah durian varietas duri hitam Yang telah dilakukan sistem big hole Jadi ini dia performnya setelah berumur 1 tahun Bisa kita lihat perbedaan Dari tanaman ini ya Ini tampilannya lebih kuning Merangas Ini merupakan varietas musangking Dan ini umurnya sudah 3 tahun Indonesia Brand 2024 Non-subsidized MPK fertilizer MPK motiara Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang di kebun Jitraapam Kabupaten Luwu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu ton lebih baru bisa pulih Makanya saya nggak berani potong sekaligus banyak, Pak Makanya kalau disini ya, kita aja potong Paling maksimal Tapi kalau cabangnya sudah Bapak mempotong-potong aja, kita bisa salah Awal saya salah Bapak mempotong ya Ya, bukan lurus gitu Kiri-kiri Kiri-kiri Air, Pak Iya Apakah ini sudah masalah? Ambil, ambil, ambil Yaaah Ini nanti akan potong lagi, Pak Pomba pun masih kecil, dia luas-luas Masih kasi Nggak ada harapan, Pak Tapi ini kurang nutrisi nih, Pak Kurang, Pak Kurang, saya akui, Pak Saya akui Makanya saya butuh Butuh sedikit masukan, Pak Bukan sedikit, banyak Banyak Berapa ini? Sekuluh, Pak Saya paling banyak Tergantung kebutuhan, Pak Jadi kalau memang banyak kerjaan, kayak nyemprot, saya bisa kasih masuk 5-6 Sepuluh pun saya bisa Sebenarnya kalau saya lihat, Pak Bapak, Bapak nggak jajah Betul Bapak nggak sanggup Betul Bukan nggak sanggup, Pak Saya bukan nggak sanggup Jadi seperti yang saya pernah bilang, Pak Saya sudah pernah piringan Cuma yang bikin saya Malahan Itu kalau sudah dipiringan, Pak Ini tanah di sini, Pak Kalau sudah dipasar Oke Kalau kering, kena air Dia langsung turun, Pak Karena kayak, kayak pasir-pasir itu, Pak Saya sudah Itu Saya sudah Bapak mau keep ini sebagai gulmah Supaya tidak ada erosi Ya itu yang saya usahakan, Pak Tapi maksudnya adalah Bukannya dicampur Di babat kembul, Pak Iya Oke Pakai arit aja Sumpah, Pak Piringan kita mau bersih Di luar piringan, terserah Ini, Pak Saya Ini Perangkat kebun Empat bulan sekali saya semprot, Pak Jangan lagi Iya Semprot di luar piringan Dalam piringan Arit saja Terus yang sekarang, Bapak lihat Masih semak ini, Pak Ini kan di kita Saya wanti-wanti musim kemarau Boleh Saya wanti-wanti Ini, Pak Makanya, Bapak arit saja kan Ini, Pak Siap, siap Malah membuat dia lebih rimput Siap, siap Udah Kalau alasannya itu oke Potong itu Satu belakang itu Siap Gak Gak Ini, Pak Ini, ini potong Ini, Pak Ini bisa begini Karena Bibit waktu pembelian dulu Begini, Pak L Jadi, dia bikin dua Makanya banyak yang muncul begini Cuma karena kita dari awal Memang tidak paham Yaudah, dibiarkan saja Siap, siap Siap Banyak saran nih, Pak Banyak, Pak Ini, Pak Sudah kurang lebih Dua tahun saya tidak pernah Perunipat Karena ada suara Dikonasi masuk Bahwa kalau dalam masa Perunipan Tidak terlalu boleh Terlalu banyak Awal satu bulan Satu tahun pertama Saya perunipat Membentukan Tapi setelah saya tinggalkan Itu sudah Terpengkalai Seperti ini Dan kalau menurut saya Ini salah, Pak Tidak, Pak Kita akan mempruning Bila memang sudah salah Soalnya kalau Bapak mengurangi lagi Kanopi Ini sayang, pokoknya Bapak Suburkan dia dulu Maka kita punya hak Untuk memangkas Saya takut ya Kalau Bapak belum mengumpuk Untuk subur dan sebagainya Bapak pangkas sekarang Pengurangannya sudah banyak Mengurangi kanopi Oke, baik sahabat mutiara Jadi yang terjadi sekarang Di kebunnya Pak Andri Di tanah itu banyak Mengandung kandungan Bauksit dan nikel Jadi tanaman-tanaman durian Yang ditanam di sini Itu menderita Dan gejalanya banyak yang merangas Atau kering dan makin ranti Yang di sini Yang ini sama yang di belakang ini Berarti nikelnya tinggi Dimana-mana juga nikel Maksudnya begini, Pak Kalau pun sudah tidak Maksudnya sudah Tidak Panggil eskavator Gali Gali 4x4 Kalau nggak 2x2 Masukin tanah dari luar Masukin tanah Terus saya Menikin tanah dari luar Yang di tembok Riksa 2x2 Ruang masuk baru Kalau mau Begini aja Bapak Pake orang pun bisa Kepokor langkah Bapak mengenai sekawat Atau pesengan susah Kita buat bikul yuk Kita rame-ramekan 2x2 Gali Terus kemudian Dijari tanah yang Bapak-bapak Yang harus Bapak-bapak Rampingkan Bapak tanah Kalau itu bagus Dibagus lagi Maka Bapak itu solusi Berarti anggapnya ini Pohon pak ya 2x2 nya begini pak Ya Berarti ini di sekitar pohon Ini tetap ini ganti Ya semua Keluarkan tanahnya Ganti 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 Kami di sawit 4x4 Ayo Bapak cuma kasih 2x2 Jadi ini di akar Enggak Pak? Ya Pasti Kan pasti Mau garuk di ke pohon Saya tidak berani Oh tidak apa-apa Tidak berani Oh iya Tidak ada masalah Itu orang yang mengkil Itu bang Hilmu donggel Tapi kan mereka sudah pengalaman Pak Kerjaannya mereka itu Baru tanahnya beda pak Mereka siram-siram Tick-tick Sudah Jadi Tanahnya lembek pak ya Ya kan pak Itu beda pak Mungkin ada klasifikasinya Berapa senti dari Batang pertama Atau bagaimana pak Tidak Tidak ada Bebas Sampai ke Yang saya tahu Pak Andri lagi memikirkan Stres akar kan Ya begitu Setau saya itu Kalau akarnya terlalu banyak Putus atau setau saya itu pak Maksudnya Ada yang tanaman ini Bapak mau Berendokan dulu itu Bukan Gak bisa pak Yang baru Gak bisa Gak bisa pak Bukan gak bisa CGB CGB Lebih cepat Kalau gak bisa Pelan-pelan lah Satu-satunya Dikerjain CGB Bapak lebih bagus CGB Banyak banget CGB Itu yang dibelakangkan Berapa tahun ini pak Yang baru tanam ini Berusaha yang mati Ini Ini Sebenarnya yang lapa Itu Itulah yang hijau ini Ini Setelah yang baru tanam 8 bulan Ini Setelah yang mati Jadi sahabat mutiara Solusi yang dapat kita lakukan Mengingat tanah Di Kebun kita yang banyak Mengandung logam berat Seperti nickel dan bauxite Itu kita dapat melakukan Sistem big hole Atau mengganti tanah Dan tanaman yang baru Menggunakan Tanah yang kita input Dari luar Daerah kebun kita Seperti yang terjadi Atau dilakukan Oleh Pak Andri Kebun Mitrafoam Ini Dia Melakukan pelubangan Tanah Sebesar 1x1 Lebar 1 Kedalaman 1 meter Jadi kita Dapat lihat Perbedaan yang terjadi Sekarang itu Tanaman yang baru ini Berbeda dari Tanaman-tanaman yang lain Yang Ditanam di Tanah Yang banyak mengandung nickel Dia agak lebih Sehat Lebih hijau daunnya Tapi menurut saya Ini Masih kurang Pak Ini Kita dapat Melakukan Ukuran yang lebih besar lagi Karena mengingat Tinggi tanaman dan Perakaran itu Sebaiknya seimbang Jadi Apa yang ada di atas itu Menggembarkan juga Apa yang terjadi di bawah Oke Sahabat Mutiara Yang berada di samping saya Adalah Durian Faritas Duri Hitam Yang telah dilakukan Sistem Big Hole Jadi ini dia performnya Setelah Berumur 1 tahun Bisa kita lihat Bisa kita lihat Perbedaan Dari Tanaman ini Ini Toppilannya Lebih kuning Merangas Sebagai macam Ini Merupakan Varitas Musangking Dan ini Umurnya sudah 3 tahun Jadi Kita bisa lihat Perbedaannya Yang di sebelah ini Varitas Duri Hitam Itu baru Berumur 1 tahun Tapi sudah bisa Menyusul Perform pertumbuhan Varitas Musangking Ini Yang tidak Menggunakan Sistem Big Hole Jadi Sahabat Mutiara Bagi sahabat Mutiara Yang ingin Memaksakan Menanam Durian Atau Tanaman yang lainnya Di tanah Yang banyak Mengandung Logam berat Seperti Boksid Dan terutama Nickel Jadi Solusi Yang dapat Kita lakukan Yakni Menggunakan Sistem Big Hole Atau Mengganti Tanah Untuk Pertanaman Durian Kita N Main Singrak selamat menikmati